Ini misalnya Detres Krimsus, Polda, Kaltara kembali menyita 3 unit kapal cepat milik Bribtu UHSB, Oknum Polisi Miliarder yang memiliki tambang ilegal. Setelah menahan HSB dan 5 orang rekannya, Detres Krimsus, Polda, Kaltara menyita 3 alat berat, 17 kontainer baju bekas, bangunan rumah dan 2 mobil mewah. Hari ini Detres Krimsus, Polda, Kaltara kembali menyita 3 unit kapal cepat. Kapal cepat ini diduga kuat digunakan HSB untuk melakukan pengiriman barang ilegal dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia, seperti balpres, daging ilegal, dan sabu. Perencana Detres Krimsus, Polda, Kaltara akan mengundang penyidik jasa keuangan dari KPK untuk menelusuri aliran dana Bribtu HSB jika terbukti ada pejabat atau oknum lain yang menerima dan diproses lalu ditindak tegas. Polda, Kalimantan, Utara menangkap Bribtu khas Budi, pemilik tambang emas ilegal. Polda, Kalimantan, Utara juga menyita 2 mobil mewah Toyota Alphard. 3 unit eskavator dari lokasi pertambangan emas di Kabupaten Bulungan, Kalimantan, Utara ini dibawa ke Mako, Polda, Kalimantan, Utara. 3 alat berat ini adalah barang bukti pertambangan ilegal yang diduga pemiliknya adalah anggota polisi, Bribtu Khas Budi, yang berdinas di Ditpolairut, Polda, Kalimantan, Utara. Bribtu Khas Budi sudah ditangkap dan ditahan tim di Tres Krimsus, Polda, Kalimantan, Utara. Polda, Kalimantan, Utara, Kaltara di Bandara Internasional Juwata, Tarakan, saat akan berangkat ke Makassar. Nah, hasil temuan hari ini kita menemukan beberapa dokumen usaha-usaha ilegal yang bersangkutan, termasuk tambang emas, kemudian baju bekas, dan data-data aliran keuangan yang bersangkutan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dari data tersebut, kita juga telah menyegel satu unit rumah yang dari data tersebut rumah ini dibangun untuk pejabat tertentu. Sehingga potensi juga kita akan jerat dengan pasal BPU terkait dengan temuan hasil pengedangan. Sementara dari hasil pengembangan kasus ini, polisi menyita beberapa dokumen dari rumah HSB dan menyegel sebuah bangunan rumah, dan dua unit mobil Toyota Afford dan satu unit mobil Honda Civic yang diduga hasil dari usaha ilegal tersebut dengan dugaan masuk kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Polisi juga memeriksa lebih detail 17 kontener berisi baju bekas yang diduga ada barang haram lainnya jenis sabu dan pemeriksaan menggunakan K9, anjing pelacak. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Polda, Kalimantan Utara terkait kasus oknum polisi Milader, kita sudah terhubung dengan Ditreskrimsus Polda, Kaltara, AKBP, Hedy F. Kurniawan. Selamat sore, Pak Hedy. Selamat sore, Mas. Ya, hingga saat ini penyelidikan dari pihak kepolisian sudah sejauh mana, Pak? Baik, sore ini kita lakukan pengecekan terhadap 15 kontener dengan menggunakan K9 dari Bia Cukai untuk memastikan isi daripada 15 kontener tersebut karena dari hasil pengelidahan, di dua kuat di dalam balpres yang terdapat di kontener berisi sabu. Sehingga untuk memastikan kita bergerak sama, bersama-sama dengan rekan dari Bia Cukai untuk memastikan apakah isi daripada kontener tersebut. Ya, itu sudah diketahui, Pak, untuk berat dari sabu tersendiri itu? Berapa kilo, berapa gram gitu, Pak? Sementara masih belum kita temukan, kemarin sore hingga malam hari baru bisa dilakukan pengecekan dua kontener bersama dengan rekan-rekan Bia Cukai melibatkan unit K9 dari Bia Cukai tetapi belum ada ditemukan dugaan sabu tersebut. Ya, ada juga ditemukan baju bekas, Pak. Ini akan diapakan, Pak, baju bekas ini oleh pihak, oleh tersangka, Pak? Ya, jadi untuk tersangka saat ini sudah kita lakukan penahanan untuk pelanggaran pidana terkait dengan ilegal mining. Penangkapan HSP itu sendiri merupakan pengembangan dari penyelidikan kita pada saat mengamankan tiga eskavator, lima orang di tambang ilegal di Sekata. Jadi penyelidikan kita berdasarkan dari RDP Komisi 3 bersama Bapak Kapolda yang mencoroti terkait dengan tambang ilegal emas di Sekata. Dari hasil ini tersebut, Bapak Kapolda mengintrusikan kepada kami saat setelah tertijab, tanggal 21 April untuk segera melakukan penyelidikan dan penyelidikan kita membentuk tim khusus yang melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan tambang emas ilegal. Tanggal 30 April kita sudah melakukan penindakan mengamankan lima orang kemudian mengamankan tiga unit eskavator beberapa tabung atau beberapa drum cyanida atau CN dan karbon untuk perendaman emas tersebut. Dari hasil penyelidikan terhadap orang tersebut dari lima orang yang ditamankan tiga kita lakukan penahanan dan satu kenaikan tersangka duanya sebagai saksi. Tiga orang tersebut berperan yang pertama MI alias A berperan sebagai mandor di lokasi kemudian Baharudin alias Eca ini sebagai koordinator dan kemudian M sebagai penjagaba. Karena dari penyelidikan terdapat informasi adanya Oknum HSB bersama A menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti sehingga kita melakukan gelap perkara terhadap alat berjahada dan berkesusiaan kita tindakan sebagai tersangka dan pada tanggal 4 Mei kemarin kita lakukan penangkapan untuk mengamankan sejumlah barang bukti. Dan terhadap temuan ya mas? Ya selain barang bukti yang sudah ditemukan ini pak apakah juga nanti akan berpotensi ada aset-aset lain yang kemungkinan akan ditemukan lagi pak di tempat lain pak? Ya sesuai arahan Bapak Kapolda Kaltara bahwa tim kursi yang bentuk beliau akan terus melakukan pengembangan terhadap dugaan pidana lain yang dilakukan oleh saudara HSB. Saat ini dari aset pengedahan kita temukan dugaan pidana penyelundupan baju bekas dan dugaan penyamarang hasil kejahatan yang sudah kami temukan sehingga yang bersengurutan potensi kami lakukan kami jirat dengan undang-undang perdagangan kita jadulkan dengan Manilandring. Baik selain sabu yang ditemukan di di antara 15 kontainer itu apakah ada kemungkinan juga ditemukan sabu juga di tempat yang lain pak? Ya untuk sabu saat ini belum kita temukan jadi dari hasil pengeledahan kita menemukan alat bukti petunjuk adanya sabu yang disembunyikan di dalam balpres dalam kontainer sehingga kita bersama dengan Bia Cukai kemudian Bia Cukai menemukan ada 17 kontainer di lokasi Pelabuhan Melundung dan bersama-sama Bia Cukai melakukan pengecekan menggunakan unit kinain dari Bia Cukai untuk memastikan apakah di dalam kontain tersebut terdapat sabu demikian mas baik AKBB Hendi terima kasih atas waktunya selamat sore